Baik, guys, hari ini saya berbincang dengan Mr. Ross, atau pemilik dari Amigos yang founder, CEO dari Amigos, kafe yang berada di Kemang, dan akhir-akhir ini setelah ada isu virus corona, karena kafe yang legend ini, jadi tempat nongkrong banyak musisi, banyak masyarakat lah, itu menjadi terusik karena berita yang tidak seimbang tentang informasi virus corona. Baik, Mr. Ross, mungkin mulai dari kronologis, sebetulnya bagaimana isu ini akhirnya bisa berkembang di media sosial, cerita kronologis? Nah, sebetulnya, kameran pagi, kita dapat satu WhatsApp, ya kan, ditulis bahwa itu orang Jepang yang kena virus, yang pergi ke Malaysia, dia pernah datang ke Amigos, dan satu kafe yang lain, disebut dua kafe, ya kan? Jadi, itu sangat bahaya buat rakyat, hati-hati aja, ya kan? Mulai begitu paginya, saya bilang, waduh, bagaimana bisa konfirmasi bahwa orangnya datang kemari, kita tidak pernah dengar. Dan selama, selamanya tanggal 14 Februari, mereka sebut bahwa orang Jepang datang ke Amigos tanggal 14 Februari, habis tanggal 15 Februari ke tempat lain, yang kafe juga, itu aja. Nah, saya pikir, dari tanggal 14 sampai sekarang, kita belum pernah ada satu karyawan atau tamu pun yang komplain tentang batuk, atau komplain bahwa mereka panas dingin, atau apa, tentang ini. Kita telah berkunjung ke sini. Kita tidak pernah, selama ini sekarang tiga minggu. Tetapi, habis itu, kita duduk sama-sama management, kita lihat, ini tidak bisa diterima begitu saja, kita harus ambil tindakan. So, kemarin, saya pergi ke Menteri Kesehatan. Nah, kebetulan beliau lagi kasih preskom, lagi kasih preskom, dia cerita, yang ini masalahnya Corona flu, itu jangan sampai digede-gedein sampai orang panik, karena ini sebetulnya yang lebih bahaya, SARS, daripada, sebetulnya, daripada Corona. Iya kan? Dan, ini bukan kaya masuk angin, ini sebetulnya, belum tentu orang yang masuk di ruangan ini, semua kena. Iya kan? Jadi, saya bilang, oh bagus. Dan, dia juga bilang, kalau memang tidak sakit, flu atau apa, jangan pakai masker. Orang yang pakai masker harus orang yang sakit. Saya, habis itu, saya pikir, benar juga. Saya lagi on the way dari kementerian, terus saya lihat, apa namanya, WhatsApp lagi. Wah, muncul bahwa si orang yang orang namanya Sita dan mamanya juga kena virus, dan tulis, pasti dapat dari Amigos. Nah, saya pikir, loh, orang itu saya nggak kenal, nggak pernah kita lihat di sini, tapi kok dia sebut, tapi dapat virus di Amigos. Setelah saya cek, saya telefon beberapa tempat, ternyata dia kerja di kafe lain yang disebut. Jadi, dia pasti dapat di sana, bukan di tempat kita. Nah, habis itu kan kita, ini menjadi menambah, 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 orang bilang, oh, ada orang yang meninggal di sini, ada yang kena karyawan. Tapi, karyawan kita yang pernah meninggal, itu orang nggak pernah ini, sudah setahun nggak pernah ke sini. Jadi, ini kayak snowballing, jadi tambah rame, tambah rame. Jadi, bola salju. Ya, sudah mulai ratusan, tapi kira ribu WhatsApp dari orang, kenapa kok saya dengar ini? Kan, kita lihat langsung. Itu WhatsApp yang sampai ribuan itu dari pelanggan, ya? Customer. Ya, bukan hanya customer, Facebook, supplier, teman. Alamu lengganan, ada apa, ada apa, ada apa. Pak Agus juga dapat, itu. Jadi, akhirnya, waktu saya datang, waduh, ini jadi rame. Jadi, tolong panggil media, tolong panggil polisi, tolong panggil dari Menteri Kesehatan. Dia datang ke sini, kita langsung pereksa semua karyawan kita, supaya clear semua. Nah, itu kami, jadi kita udah ketemu hari ini, jam-jam puluh, dari kesehatan sudah datang. Sudah datang, sudah melakukan pemeriksaan. Enggak, belum. Mau pereksa semua karyawan yang ada di sini. Habis itu, kita juga akan panggil perusahaan untuk langsung bakmi tempatnya. Nah, kita, apa namanya, ya, walaupun ini gak ada masalah, sudah lama, udah kita bersih semua filter-filter AC, kita, apa namanya, spray semua meja, spray lantai, spray semua. Itu sudah dilakukan itu, Menteri? Ya, tadi malam kita sendiri, tapi sekarang kita panggil perusahaan profesional. Yang kita jadi, ya, yang jadi, apa namanya, sebetulnya. Apa yang mengganggu, yang mengganggu? Mengganggu, kenapa? Karena kita selama empat puluh tahun, kita berusaha yang sangat peduli. Kan kita, orang yang masuk di pintu, sekarang pertanyaan. Saya langsung, saya nanya, orang ini, katanya, katanya, orang Jepang datang ke, ke Amigos, tanggal empat delas. Tapi sekarang ini digede-gedein. Nah, sekarang saya tanya, orang Jepang datang dari Malaysia, naik apa, naik pesawat. Ya kan, duduk di mana. Habis turun dari pesawat, orang yang bantu dia. Turunin, turunin koper-koper. Habis itu naik, naik taksi atau naik mobil pribadi. Habis itu, datang ke mana, hotel mana, atau orang punya rumah pribadi. Ya kan, habis itu datang malam-malam di Amigos, tanggal empat pulas. Siang ke mana, shopping ke mana. Jadi harus di-tracking semuanya. Harus di-tracking semuanya. Benarkah virusnya dari sini? Ya. Jangan-jangan dari taksi. Ya, betul. Jadi, kan ini jadi stres buat kita. Kita dari dulu enggak pernah ada masalah. Tau-tau, ini muncul kita jadi victim. Kita juga jadi victim. Ya kan? Karena bisnis kita, yang kita selalu jaga baik-baik. Ini sekarang, tamu takut untuk ke sini. Jadi, akhirnya, setelah kita duduk sama-sama, sama konsultan kita, sama manajer kita, sama tamu, beberapa tamu. Akhirnya, kita bikin keputusan. Udah deh. Supaya menyakinkan semua tamu, kita ambil tindakan, kita akan memanggil di medis, dan kita akan tutup selama dua minggu. Walaupun mereka bilang bagus, kita akan yakinkan orang, dua minggu kan, biasa orang bilang sebulan. Kita udah tiga minggu. Udah tutup nih? Kita tutup hari ini. Mulai hari ini? Mulai hari ini. Por hari ini, 3 Maret 2020. Selama dua minggu. Jadi, 3 Maret sampai tanggal... Jadi, tamu-tamu bisa balik lagi ke sini, ya setelah dua minggu, dengan 100% yakin bahwa tempat bersih, aman, dan free of cholera. Jadi, 17 Maret baru buka lagi, ya. Nggak ada yang bilang dari pemerintah harus tutup, kita sendiri. Ini inisiatif dari Amigo sendiri. Inisiatif, ya. Inisiatif, ya. Untuk menjelaskan ke publik bahwa kalau misalnya di sini ada virus itu, kita sudah bereskan, tapi... Karantina, kita karantina sendiri. Ya, karyawan, selama dua minggu, kita akan... apa namanya, kita akan suruh pereksa, kita rumahkan buat sepintara, selama dua minggu. Itu aja. Ya, tapi sampai hari ini belum ada? Belum ada. Nggak satu pun. Satu karyawan pun nggak ada yang komplain tentang atau batuk atau apa semua, biasa-biasa aja. Oke, Mr. Ron, Anda sudah melakukan penanganan internal, ya. Melakukan karantina sendiri tanpa tekanan dari pemerintah. Apa saran Anda buat pemerintah DKI Jakarta? Saya pikir, ya jangan panik, satu. Terus, kedua, waspada. Ini penyakit virus kan melalui handshake, melalui tangan, melalui cum, melalui apa. Itu mereka waspada dan menjaga, ya, kalau ketemu orang jangan, jangan sembarangan kasih tangan. Kayak tadi kita ketemu, kita begini ya, Mr. Ron. Ini pun nggak perlu sampai, nggak perlu, atau begini, paling bagus, seperti orang Jepang. Atau keda-keda gini. Iya, udah selesai. Jadi, jangan transmit satu penyakit, ya kan. Nah, itu aja. Iya, nggak ada di sosmed, di mana-mana sosmed, kemana. Oh, jadi, konvers hari ini karena sosmed? Nggak, reskrom hari ini karena kita mau tunjuk bahwa kita ambil tindakan. Kita panggil tim medis dari menteri kesehatan. Kita panggil mereka buat ngecek kita punya waiter-waiter sini. Tapi belum ada kepastian dan kalau penularannya itu terjadi di sini? Nggak ada kepastian bahwa orang Jepang juga datang ke sini, nggak ada kepastian. Mereka bikin statement. Tapi kalau kita balas statement itu dengan kata-kata, ada yang pasti, oh, Amigo sedang menutup sesuatu. Kita nggak mau menutup. Ini ada penyakit, loh. Ini harus di-expose. Kalau di luar negeri, kan mereka udah ngaku ada banyak virus-virus di sana. Nah, kita kan di Indonesia, kita masih bilang belum ada, belum ada sampai sekarang, ya kan? Sekarang ada, ya kita kebetulan kita jadi korban. Kita jadi korban. Jadi korban informasi. Informasi. Nah, sekarang yaudah kita terima aja. Seakan-akan Amigos itu jadi sumber virus corona di Indonesia. Betul, tapi ini kita bukan sumbernya. Oke, Mr. Wan, kalau hari ini sudah melakukan apa namanya, karantina internal ya, yang sebagai jalan keluar, dan sebenarnya tadi sudah memberikan saran kepada masyarakat. Nah, katakanlah 17 Maret, Amigos akan dibuka lagi. Setelah tutup per hari ini, 3 Maret, untuk karantina dan membersihkan segalanya, termasuk karyawan. Apa metode yang akan digunakan untuk ketika dibuka tanggal 17 hari, untuk mendeteksi setiap tamu yang masuk? Misalnya kalau di bandara kan suhu, di atas 40 derajat berarti bermasalah. Terus kedua, di BC-nya kita nggak pernah pakai mesin untuk keringkan tangan. Kita pakai kertas, jadi kertas dipakai langsung dibuang. Nanti kita masuk juga, ini buat alkohol, buat tanahnya, buat hand sanitizer, ya begitu. Kita ambil tindakan sekeras-kerasnya. Makanya kita, kan orang kalau sakit kan di karantina. Sekarang kita sendiri, restoran di karantina oleh kita sendiri. Jadi, gitu. Oke. Mr. Wan, thank you for information. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kabar yang baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya pikir ini, kan kita sekarang bikin satu kemumuman bahwa ini terjadi di sini, bagaimana. Ya, tak? Saya harap bahwa orang-orang yang pernah mengirim atau me-forward itu apa, ya info-info yang ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang ini. Saya mengharap mengimbau kepada orang-orang yang kalau sudah menerima kita punya jawaban, itu juga di-forward, jadi di-viralkan, biar orang tahu apa yang ini. Supaya informasinya seimbang. Tindakan yang kita ambil. Saya udah bikin sebetulnya dikirim ke orang, dan banyak orang semua orang bilang, bagus banget, terima kasih ini tindakan yang tepat. Yaudah. Sangat tepat. Tapi kalau di-cube ngomong, apakah ada kerugian setelah 14 Februari, isinya berulang? Wah, tentu rugi. 10%? 100% dong. Nggak ada yang datang? Nggak, kita kan tutup. Sebelum tanggal 4, sebelum kamera, sebelum dapat infonya soal tanggal 14, kita nggak ada keturunan. Setelah ini masuk viral, langsung ada keturunan. 80%, 70%, langsung turun. Tadi malah masih ada. Masih ada. Tapi kan turun. Nah, akhirnya kayaknya udah daripada turun gitu. Mendingan kita tutup sekalian. Jadi orang, tamu, diyakinkan bahwa kita di sini tidak sakit, tidak ada penyakit. Itu aja. jadi kita mengimbau kepada semua orang yang pernah forward info, tolong info bahwa kita tutup selama 2 minggu, disebarin kemana-mana. Itu aja. Saya kira inisiatif yang dilakukan oleh Amigos ini bisa jadi contoh buat masyarakat lain, di tempat manapun di Indonesia ini, jika ada isu seperti ini, beginilah cara merudang terbaik. Saya pikir itu kalau umpamanya ada tempat lain yang merasa bahwa ini, saya pikir ini tempat paling bagus kan. Supaya orang nggak usah khawatir pemerintah juga, jangan sampai jadi kayak Itali. Orang-orang ekonomi sampai rusak, orang takut kerja, pemerintah takut kerja. Bahkan paus digosipin juga, saya setuju dengan Menteri Kesehatan Terawang, bilang itu apa namanya, jangan sampai orang panik. Karena panik ini kan satu virus, nggak perlu panik. Karena panik juga bisa membunuh orang lain. Iya. Hati-hati, ambil tindakan yang benar-benar, itu dan pemerintah juga harus ambil tindakan yang benar. Itu aja. Oke, thank you. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.